Tak hanya itu, Indonesia juga hari ini meraih emas di cabang olahraga lain diantaranya dari cabang angkat besi dan bulu tangkis. Atlet angkat besi Muhammad Zulilmi sukses menambah perolehan medali emas Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam. Zulilmi menyempurnakan angkatan 89 kg di final putra dengan total angkatan 337 kg. Sebelumnya di nomor 73 kg Snatch, lifter Rahmat Erwin Abdullah juga mendulang emas bagi Indonesia. Erwin juga memecahkan rekod atas namanya sendiri di kelas Snatch dengan total angkatan 155 kg dan kategori Clean and Jerk seberat 190 kg dari angkatan pertama seberat 180 kg. Cabang olahraga angkat besi menyumbang tiga medali emas termasuk dari Eko Yuli di kelas 61 kg dengan total angkatan 290 kg. Emas tambahan diraih Indonesia dari cabang bulu tangkis lewat pasangan ganda putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Apriyani Fadia mengalahkan pasangan bersaudara Thailand, Benyapa Aimsart dan Nuntakan Aimsart. Dua set langsung 21.17 dan 21.14. Dari ganda putra pasangan Leo Roli Karnando dan Niel Martin juga menambah emas setelah unggul atas pasangan ganda putra Indonesia lainnya, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan. Dua set langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.